menurut gua men, lu punya duit, lu bisa beli pulsa tapi engga men, ibarat kata, you break my heart, you break my half sakit lu, sakit? berobat men, kan punya BPJS kesehatan, ngeremein gua lu lu gapaham men, kalo lu berobat pake BPJS, terus lu dirawat, 3 hari palingan lu udah disuruh pulang men tau, dari mana lu, ga kayak gitu men menarik nih, lu punya BPJS, aktif, tiba-tiba lu sakit, dirawat, lu bakal dirawat sampai kondisi lu stabil asalkan lu mengikuti prosedur dan indikasi medis men, ga ada tuh aturan yang bilang BPJS kesehatan cuma 3 hari karena, karena apa men? yang nentuin kondisi pasien itu stabil atau belum, boleh pulang atau belum itu mengundangnya dokter penanggung jawab men tapi men, kalo ternyata di lapangan, masih ada peserta yang belum stabil, udah dipulangin, itu gimana men? lapor, hubungi petugas BPJS 1, BPJS siap membantu yang ada di rumah sakit atau lu bisa telepon BPJS Kesehatan Kersenter 165 men oke, sekarang gua paham kalo gitu, gua juga punya kepikiran men kepikiran apa men? lu punya duit? iya lu punya duit ga? oh, ada gua pinjem duit lu sakit lu 9 8 9 9 9 10